Pengusuran rumah warga di kampung Sawah Cilincing, Jakarta, ricuh. Kericuhan terjadi karena adanya saling ejek antar warga di tengah proses pengusuran bangunan pada proyek tol Cibitung Cilincing. Kericuhan mewarnai jalannya proses pengusuran puluhan rumah warga kampung Sawah Cilincing, Jakarta. Beberapa warga yang rumahnya digusur naik pitam saat ada tetangganya yang melontarkan ejekan. Alhasil, aksi adu mulut hingga saling dorong tak terhindarkan di sela-sela proses pengusuran terait proyek tol Cibitung Cilincing ini. Kericuhan selesai setelah aparat TNI turun tangan melerai kedua belah pihak yang berseteru. Sementara itu, pengusuran di kampung Sawah ini dinilai tidak manusiawi karena sejumlah warga belum menerima uang ganti rugi. Pengusuran ini tidak manusiawi. Kenapa kami bisa bilang tidak manusiawi? Pertama, secara pandangan hukum, apakah bisa dilakukan eksekusi bangunan selama kita belum menerima hak ganti rugi bangunan ataupun tanah. Sedangkan selama ini kita sedang beracara di pengadilan Jakarta Utara. Sebanyak 62 rumah warga di kampung Sawah digusur terkait pembangunan jalan tol Cibitung Cilincing. Puluhan rumah warga, kampung Sawah rata dengan tanah setelah dihancurkan menggunakan sejumlah alat berat. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, AINUS, melaporkan. Terima kasih telah menonton!